SPY adalah ETF dari S&P 500 yang paling populer, tapi tahukah teman-teman jika ada varian dari SPY lain yang berfokus pada growth dan dividend? Di video ini kita akan bahas ketiga varian dari ETF ini, SPY, SPYD, dan SPYG. Ketiga, ETF ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh State Street atau biasa disebut juga dengan SPDR. Asset manager ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia setelah Vanguard dan iShares. Ini perbandingan spesifikasi antar ETF per 24 Maret 2023. SPY merupakan ETF pertama yang diluncurkan di perusahaan US pada tanggal 22 Januari 1993. SPYD diluncurkan tanggal 22 Oktober 2015, sedangkan SPYG diluncurkan tanggal 25 September tahun 2000. Untuk jumlah aset under management, SPY paling besar dengan mengelola $360 miliar, SPYD $6,37 miliar, SPYG dengan 15,26 miliar. SPY ternyata memiliki expense ratio tertinggi dari ketiganya dengan 0,094 persen per tahun, SPYD 0,07 persen, dan SPYG dengan 0,04 persen per tahun, atau $0,4 setahun untuk $1.000 dana yang diinvestasikan. SPY jelas memiliki jumlah holding terbanyak dengan 503 saham karena tracking indeks S&P 500. Kemudian SPYD memiliki 80 saham dalam portfolio, dan SPYG 230 saham dalam portfolio. SPY merupakan ETF favorit bagi para investor untuk secara langsung berinvestasi pada indeks S&P 500. SPY didesain untuk mengikuti pergerakan dari benchmarknya yaitu indeks S&P 500, di mana indeks ini berisi 500 saham large cap dari seluruh sektor di bursa. Jadi teman-teman yang ingin secara langsung membeli US economy, SPY adalah pilihan yang tepat. Ini adalah top holdings dari SPY per 24 Maret 2023. ETF ini menggunakan pembobotan berdasarkan market cap. Jadi, samsam yang saat ini memiliki market cap terbesar di S&P 500 akan memiliki porsi yang paling besar di dalam portfolio. Kalau kita lihat di sini, maka Apple dan Microsoft lah yang memiliki bobot terbesar dengan 7,18 persen dan 6,29 persen. Sisanya berada di bawah 3 persen semua. SPY memiliki bobot yang besar pada 3 sektor ini. Information technology dengan 26,10 persen. Sektor healthcare dengan 14,44 persen. Dan sektor financial dengan 12,88 persen. ETF berikutnya, SPYD adalah ETF yang menarik bagi dividend income investor. Benchmark dari SPYD adalah indeks S&P 500 High Dividend Index. Dari namanya sudah jelas bahwa samsam yang berada di dalam ETF ini merupakan samsam yang memiliki track record dividend yang baik dengan yield yang tinggi. Selain dividend, SPYD juga menawarkan capital gain karena saham yang mampu membaikkan dividend secara konsisten biasanya memiliki fundamental yang baik. Ini adalah research SPYD yang saya ambil dari seekingalpha.com. Saat ini SPYD memiliki dividend yield di sekitar 4,7 persen. Dari data ini, SPYD memiliki skor dividend yang cukup lumayan. Sayangnya, untuk growth, SPYD baru berhasil menaikkan dividend secara beruntun dalam 1 tahun saja. Walaupun belum berhasil menunjukkan growth yang konsisten, dividend bersiar pada grafik sejak inception di 2015 hingga saat ini cukup stabil. SPYD memiliki jumlah saham yang paling sedikit dari SPY dan SPYG. Hanya 80 saham, karena seleksi saham-saham yang memiliki dividend tertinggi dalam indeks S&P 500. Dalam portfolio per 24 Maret 2023, kita bisa menemukan saham-saham seperti AppV, Darden Restaurants, Edison International, Conagra Brands, hingga Seagate Technology. Pembebutan dalam portfolio cukup berimbang di sekitar 1,45 persen semua. Sedikit berbeda dari SPY di mana bobot terbesar pada Apple dan Microsoft. Sedangkan sektor real estate dan financials menjadi yang terbanyak dalam SPYD masing-masing dengan 21,23 persen dan 17,32 persen. Salah satu contoh top holdings SPYD adalah AppV, di mana saham ini memiliki profitabilitas yang baik yang diukur dari gross profit, EBITDA, dan net income margin. AppV memiliki dividend yield 3,75 persen dengan dividend per share growth rata-rata 5 tahun sebesar 16,92 persen. AppV bagi dividend setiap kuartal. Bagi investor yang merasa SPY terlalu lambat dan ingin memaksimalkan capital gain, SPYG merupakan alternatif yang bagus. SPYG didesain untuk memaksimalkan saham-saham dalam indeks S&P 500 yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Saham-saham di dalam SPYG akan diseleksi berdasarkan pertumbuhan penjualan, earnings yang baik, dan momentum. Bicara tentang growth, sudah jelas pasti saham-saham teknologi banyak mengisi portfolio dari SPYG. Per-24 Maret 2023, Apple memiliki komposisi terbesar dengan 13,43 persen, kemudian Microsoft dengan 6,83 persen, dan Nvidia dengan 3,71 persen. Sisanya, kita bisa menemukan saham-saham teknologi lainnya seperti Alphabet, Tesla, dan Amazon. Sedangkan secara sektor, information technology memiliki popot 33,83 persen sendiri dari total portfolio. Ini adalah perbandingan performa 5 tahun dari total return dari SPY, SPYD, dan SPYG yang juga sudah termasuk return dari dividen di dalamnya. Dalam periode 5 tahun dari 22 Maret 2018 hingga 28 Maret 2023, SPYG dan SPYG memberikan return yang tidak jauh berbeda. SPYG dengan 67,32 persen dan SPYG dengan 72,50 persen. Sedangkan SPYG dengan 32,76 persen. Jika kita hitung return saat ketiga ETF ini mencapai titik tertingginya di akhir 2021 yang lalu, maka SPYG menjadi ETF dengan performa terbaik dengan 131,66 persen, kemudian SPYG dengan 97,62 persen, dan SPYG dengan 45,68 persen. Jadi secara growth memang terbukti sejauh ini bahwa SPYG ternyata mampu memberikan return tertinggi dari SPY dan SPYD. Nah sekarang tergantung teman-teman, kira-kira sesuai dengan ETF yang mana. Oke semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton!